Antisipasi kemungkinan bencana di musim hujan, Dinas Pengelolaan Sampah dan Pertamanan dan Pemakaman Sukabumi kerahkan petugas untuk memangkas pohon. Sementara di Medan, gerakan peduli Sungai Deli ciptakan alat pendeteksi banjir via SMS. Upaya pencegahan pohon tumbang dilakukan Dinas Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Pemakaman Kota Sukabumi. Pohon yang dianggap rawan akan tumbang serta yang melintang ke badan jalan dipangkas. Dari sekitar 3030 pohon yang tersebar di sejumlah ruas jalan protokol, ada lima pohon yang kondisinya kropos. Pohon yang terdeteksi rawan tumbang itu diantaranya berada di Jalan Bayangkara, Jalan Jendrasudirman, Jalan R.A. Kosasi, dan Jalan Pelabuhan II. Jadi sekarang kita lihat kekuatan pohon, kalau itu pohon akan merusak atau menimbulkan bahaya, kita izin Pak Wali, kita izin ke para orang-orang yang izin, kita potong pohon itu. Ada berapa yang sudah dipangkas? Kalau enggak lebih kata empat atau tiga lah.